Bajakub Jakarta, Pramono Anung sempat menolak tawaran Megawati Soekarno Putri untuk maju di Pilkade Jakarta 2024. Bahkan ia sempat menyodorkan nama Basuki Cahyapurnama alias Ahok untuk maju lagi di Pilkade Jakarta 2024. Hal itu dikatakan Pramono dalam wawancara eksklusif dalam program Gaspol pada Minggu 1 September 2024. Pasalnya, Pramono menyadari bahwa namanya tidak pernah masuk dalam survei elektabilitas. Sedangkan elektabilitas Ahok masuk di nomor 2 jika maju di Pilkade Jakarta 2024. Setelah memutuskan untuk maju di Pilkade Jakarta, Pramono mengaku akan membawa sejumlah program Ahok yang belum sempat dijalankan. Ia bahkan bertanya kepada Ahok terkait usulan ide untuk Jakarta. Pramono mengaku terus menjalin komunikasi dengan Ahok. Karena bagaimanapun Ahok telah memberikan legasi yang cukup banyak di Jakarta. Saya sama Pak Ahok, saya juga termasuk dorong Pak Ahok ke ibu saya bilang, udah mbak, Ahok aja mbak, dia yang siap. Tapi kan memang udah ibu singkat cerita memutuskan. Saya berkomunikasi sama Pak Ahok. Karena bagaimanapun Pak Ahok memberikan legasi yang cukup banyak di Jakarta. Sebelumnya, PDIP resmi menjalankan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, KIM Plus mengusung Rituan Kamil Suswono. Ada pula Dharma Pong Rekun dan Kunwardana melalui jalur independen di Pilkada Jakarta. Pasangan calon kepala daerah akan ditetapkan KPU pada 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada akan diadakan pada 25 September hingga 23 Oktober 2024. Lalu pada 24 hingga 26 November 2024 ditetapkan sebagai masa tenang. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan digelar di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Terima kasih telah menonton!